Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin bubur sum-sum dan cenil 150 gram tepung beras saya pakai yang sudah jadi aja kemudian tambahkan 200 mili santan kental Hai lalu 1300 mili air kalau tidak mau pakai santan kental boleh diganti 1500 mili santan dari satu butir kelapa Hai tambahkan 2 sendok makan tepung sagu lalu 3 per 4 sendok makan garam atau setengah sendok makan boleh diaduk-aduk kemudian masukkan dua lembar daun pandan dimasak dengan api kecil sampai mateng teman-teman ini jangan lupa diaduk-aduk terus ya supaya tidak gosong di bagian bawah Hai makin lama makin mengental itu tandanya sudah mau jadi buburnya tapi jangan buru-buru diangkat pastikan sudah mateng bener-bener mateng dan tidak lagi berbau tepung kurang lebih masaknya 30-35 menit Hai terus diaduk-aduk Hai walaupun sudah mengental berbentuk bubur tapi kita masaknya lebih lama lagi supaya matengnya sempurna kalau dirasa sudah mateng itu daun pandannya sudah layu ya teman-teman diangkat dan didiamkan untuk gulanya 200-250 gram gula merah tambahkan 200 ml air satu lembar daun pandan dimasak dengan tambahan 1 per 4 sendok teh garam wow cantik banget nih sendok sama pancinya semua produk ini keluaran dari stain cookware kalau airnya sudah mendidih dan gulanya juga sudah larut tambahkan 2 sendok makan tepung maizena ditambahkan dengan sedikit air supaya teksturnya agak mengental setelah mateng disaring kemudian saya akan menyiapkan bahan kedua 250 gram ubi dikukus setelah dikukus dihaluskan saya pakai chopper dari mito ciba elektronik kodenya CH100 chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam tambahkan 130 gram tepung ketan kemudian 1 per 3 sendok teh garam atau setengah sendok teh garam diaduk-aduk dan campurkan ubi yang tadi dihaluskan ke dalam tepung ketan sayang selamat menikmati selamat menikmati Ubi ini sudah mengandung air Tapi kalau misalnya kurang lemes ataupun kurang menyatu dengan tepung Tolong tambahkan sedikit saja air Jangan terlalu banyak ya Sampai bisa terbentuk saja Setelah itu dibulat-bulatkan kurang lebih sebesar biji kelereng Ambil sebagian air gula 5 atau sampai 7 sendok sayur Lalu tambahkan dengan sedikit air Direbus dan masukkan bola-bola ubi tadi ke dalam air gula Kalau misalnya kurang manis teman-teman bisa ditambahkan gula ya Direbus sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan 2 sendok makan larutan maizena dengan sedikit air Dan masukkan ke dalam cendilnya Diaduk-aduk Setelah matang siap untuk diangkat Untuk air santannya 65 ml santan kental Lalu tambahkan 200 ml air 1 lembar daun pandan 1 per 3 sendok teh garam Direbus sampai mendidih Nah kalau misalnya sudah mendidih teman-teman Ini siap untuk diangkat Jadi airnya agak sedikit berkurang ya Daun pandannya Pastikan sudah layu Itu tandanya sudah matang Baiklah sudah mendidih Siap untuk diangkat Sekarang siapkan Bahan-bahan yang sudah matang tadi Resep ini bisa untuk jualan di bulan puasa Bisa juga untuk jualan sehari-hari Teksturnya untuk bubur sum-sumnya itu lembut banget Karena ada pemakaian tepung sagu Ini contohnya saya jualan Pakai wadah yang lebih besar Kalau misalnya mau dijual lebih murah Bisa pakai wadah yang lebih kecil Contohnya ini ya Bulat kecil Masukkan bubur sum-sum Kemudian tambahkan bubur cennil Untuk santan dan gulanya Boleh dicampur Boleh juga dikemas di plastik terpisah Sudah selesai Siap untuk dijual Teman-teman cennilnya ini enak banget Selamat mencoba Selamat menyambut bulan ramadhan Teman-teman Ide jualan ini murah meriah Tapi untungnya banyak Mari kita coba Tambahkan air gula Dan air santan Aduh ngiler kan Ini enak banget Serius Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya Yang sudah like Yang sudah komen Semoga video ini bermanfaat Salam sehat Sampai ketemu lagi